Oke, order of objectives ini, seperti yang sudah saya jelaskan, kurutannya adalah dari opinion, olsaskomnya, kalau disingkat, jadi opinion, size, age, color, origin atau nationality, materials, baru nounnya atau patah bendanya. Opinion itu pendapat kita, jadi yang itu, kalau opinion itu jadi mungkin berbeda-beda pendapatnya antara foto orang dengan orang lainnya, seperti beautiful, or ugly, or good, nice, or bad, impressive, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam kategori opinion. Body size itu adalah ukuran suatu benda, apakah dia small, big, large, or little, dan sebagainya. Terus, urutan yang tiga adalah age, yang termasuk dalam kategori age itu adalah old, young, dan lain sebagainya. Nah, terus, urutan yang keempat adalah color atau warna, contohnya white, black, purple, dark, brown, atau light, dan sebagainya. Urutan kelima, itu adalah origin, origin, atau nationality. Itu bisa Indonesia, Chinese, or USA, dan sebagainya. Jadi, asal benda itu dari mana, dibuatnya di mana, itu masuk ke dalam kategori origin atau nationality. And then, urutan yang terakhir adalah materials-nya. Materials itu artinya, barang itu terbuat dari apa? Misalkan dari ceramik, ceramik itu keramik, atau dari wooden, wooden itu kayu, atau dari plastik, dan lain sebagainya. Baru kemudian diikuti oleh kata bendanya. Jadi, ini harus urut banget ya, urutannya yang old, saskop ini. Sepertinya, size, age, color, origin, foundationality, and materials. Baru kata bendanya. Itu, kalau kata sifat itu pasti ada di depan kata bendanya. Jadi, nggak mungkin kata sifat ada di belakang kata bendanya, kalau dalam bahasa kubik. Contohnya, ya. Beautiful, little, young, dark, indonesian girl. Jadi, yang paling awal adalah sifat yang ditetapkan opini, yaitu beautiful, kan? Karena beautiful, menurut masing-masing orang itu pasti berbeda. Ada yang menurut orang ini, beautiful, menurut orang lain, mungkin nggak. Terus, size-nya, little, ya. Age-nya, young, color-nya dark, nationality, Indonesian, kata bendanya adalah girl. Artinya, berarti, anak Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kan jadi kebalik ya kita inginnya. Artinya, jadi anak Indonesia yang cantik, kecil, masih muda, dan memiliki kulit gelap. Terus, ada contoh lagi di sini. Large, black, stones. Ini berarti dari size, color, noun. Size, color, noun. Ini urutannya udah benar. A shallow, small, blade. Shallow itu opinion, small itu size-nya, lake itu thing, unknown-nya. Dan lain sebagainya. Jadi, ini udah urut. Sesuai urutan yang osascom itu. Nah, hasilnya begini. Ini itu aja yang untuk order of objectives. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk order of objectives. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Karena ini nanti keluar di ujian. Sama-sama. Terima kasih saya. oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut lagi kemudian yang akan keluar adalah paling banyak itu tentang vocabulary vocabulary-nya itu yang saya ambil dari chapter 6 nah, vocabulary-nya itu diambil dari sini ya vocabulary-builder ini dari chapter 6 kayak cancel itu apa stadium itu apa approval itu apa ini cancel itu artinya waktu itu kita udah ngerjain ini ya yang kita apa namanya urut pasang-pasangkan kesel itu membatalkan stadium itu stadion approval itu persetujuan proceed proceed itu menindaklanjuti in accordance with itu artinya sesuai dengan unforeseen itu yang tidak terduga a first come basis itu berdasarkan pendaftar yang dulu tremendous itu artinya luar biasa tambahnya registration fee di pendaftaran reserve itu di pesan jadi ini vocabulary ini nanti masuk ke UAS juga jepang-jepang announcement ini tentang pengumuman tapi pengumumannya bukan textnya bukan yang ini jadi ada text lain tapi itu sama jenis textnya adalah announcement text jadi kita pelajari aja cuma 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 tentang pengumuman jadi nanti lihat dulu apa yang ditanyakan baru kemudian dibaca apa isi pengumumannya supaya cepat ngeceinnya ya terus Terima kasih. 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 sifat suatu benda urutannya cara mengingatnya yang kalau salah sekol terus lagi shape sebenarnya shape yang di buku itu kan kurang kurang shape ya jadi yang lengkap ini urutan order of objective opinion size, age, shape, color, origin, material jadi dari opinionnya dulu unbeautiful, or ugly, or good, or bad dan size-nya ukurannya small, or big, dan sebagainya age-nya young or old shape-nya gimana apakah dia square, atau round atau triangle and then color origin, baru material origin, kalau itu warna origin itu asal bendanya dari mana material itu terbuat dari apa bendanya ini untuk order of objectives terus materi yang kedua yang pertama adalah untang text untang text untang text terus yang ketiga itu jadi vocabulary-nya itu dari chapter 6 pertama dari 10 dari 10 dari 10 terus yang pertama adalah tentang Jadi empat itu yang keluar Semuanya Materinya ada di buku Cuma tekstnya saya ganti Tapi untuk Intinya Tekstnya atau teorinya Itu ada di buku Itu Tanggal berapa ya Kuasnya Kuasnya Tanggal 20 hati 20 berapa Berjalan depan Bola jalan ini Ada jalan depan Dua bulan-bulan ini Kata Pak Fari tanggal 24 ini Iya Oh 24 Tanggal berapa Masa Inggris belum di Belum di itu Belum di upload itu Jadwalnya Belum ada Belum di kasih tahu Jadwalnya belum Tapi baru mulai Tahu mulai tanggal 24 Iya Tapi gak hari pertama sih Kayaknya Bukan tanggal 24 Kemungkinan Nah nanti soalnya Ada 35 soal Multiple choice Semua Atau pilihan ganda Soalnya gimana Mis Pilihan Pilihan ganda Iya Pilihan ganda Kayak part UPS itu Pilihan ganda Oh ya PR kedua PR dua Ada yang belum Ngumpulin ya Gak tahu Mis Saya sudah Aku sudah semua Tapi belum dinilai Ada nilainya ya Mis Udah Gak bisa dikasih tahu Nilainya Dimilai Dari mulai Satu Sampai dua Itu belum Dini Udah Udah dinilai Cuma emang Saya gak kasih tahu Nanti langsung Lihat aja Di rapetnya ya Oh ya Tapi kalau PR Bagus-bagus Kok tenang aja Apa aja Oh yang Yang murid baru Jangan lupa UTSnya juga Dikerjain ya UTS Bahasa Inggrisnya Iya Sama Mis 35 soal juga Enggak UTS itu Kemarin Cuma 15 soal 15 Alhamdulillah Terus Kapan kita Ngerjainnya Barang sama UAS itu Setelah UAS Mbak Katanya Pak Farih Oh jadi Kita UAS UAS dulu Baru Kecuali Ya mungkin Maaf Disini agak Berisik ya Soalnya Aduh Aku belum Selesai kerja Waktunya itu 2 jam Waktu Pengerjaannya Jadi Sekali Mbak Buka Harus Nunggu 2 jam Sampai Selesai Waktunya Oh berarti Kalau kita Misalnya Kalau saya Misalnya Udah Udah Buka Soalnya Harus Selesai Dalam Waktu 2 jam Kalau Misalnya Gini Kerjaan Istirahat Sebentar Terus Keluar Lagi Itu Gak Bisa Kalau Keluar Lagi Nanti Harus Mulang Lagi Dari Awal Jadi Gak Bisa Ngelanjut Oh Kira 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 Bisa Keluar Mas Gak Bisa Soalnya Ada Waktunya Itu Yang Ngetting Pak Paris Itu 2 jam Kalau Masalah Oh Ya Udah Pada Punya Bukunya Kan Udah 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 Ya Karena Saya Gak Bisa Upload Di Facebook Karena Besar Banget Terlalu Besar Jadi Gak Bisa Di Upload Di Facebook Harus Saya Masuk Yang Gitu Nah Yang Belum Punya Boleh Minta Linknya Ke Saya Waktu Itu Nyari Di Google Ada Ada Aku Waktu Itu Nyari Di Grup Eh Ada Kan Di Grup Tadinya Kan Di Grup Gak Sama Yang Di Yang Di Yang Curriculum 2013 Soalnya Iya Berbeda Aku Harus Coba Yang Baca Lagi Yang Mbak Api Baru Dilihat Sama Enggak Sama Yang Di Grup Itu Beda Sama Yang Miss Nya Pakai Buku Buku Sama Di Grup Itu Berbeda Makanya Kemarin Aku Ngerjain PR Yang Kedua Itu Kan Salah Ya Miss Berarti Berarti Mbak Udah Saya Kasih Link Ya Kan Udah Pak Yanni Udah Mbak Sisi Nanti Nanti Cata saya Di Mesej Facebook Ya Oke Miss Soalnya Beda Bukunya Kita Kan Udah Nanti Soalnya Untuk UN Udah Mengasihnya Ke Curriculum 2013 Tapi Pak Fari Itu Masih Ngasihnya Link Di Grup Itu Masih Buku Yang Curriculum Tahun 2000 2009 2009 Ya Ganti Yang 2013 Ini Lagian Juga Lebih Enak Banyak Gambar Gambar Di 2014 Di Keluar Berarti Masih Ada Sekali Pertemuan Lagi Ya Miss Tapi Kita Udah 14 Pertemuan Oh 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 Iya Gak Tau Kenapa Yang Bahasa Inggris Cepet Banget Miss Mungkin Rekamannya Di APMIS Di E-learning Kenapa Rekaman Oh Iya Yang Migu Lalu Rekamannya Udah Saya Upload Di E-learning Jadi Kalau Misalkan Mbak Link Link Yang Biasanya Untuk Mas Mas Keluar Itu Sudah Ganti Link Youtube Baik Ntar Teman-Teman Kalau Ada Kelas Ingat Inget Jangan Lupa Direkam Biar 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 Tengah Lupa Untuk UAS Ada Yang Mau Di Perdalam Lagi Ini Materinya Mau Dibahas Ulang Bahas Ulang Dari Yang Pertama Itu Soalnya Kan Aku Baru Baru Mas Pertama Yang Opinion Terima Terima Yaitu Mengurutkan Beberapa Kata Sifat Dalam Satu Kalimat Kata Sifat Suatu Benda Dalam Satu Kalimat Nah Diurutkan Dari Tipe Sifatnya Apakah Dia Opinion Opinion Itu Artinya Pendapat Seorang Contohnya Nice Beautiful Ugly Easy Fast Interesting Jadi Kata Sifat Yang Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Mungkin Berbeda Itu Namanya Opinion Terus Urutan Yang Kedua Kata Sifat Size Atau Ukuran Bisa Small Short Long Tall Or Big Urutan Yang Ketiga Adalah Age Atau Usia Bisa Young Old New Victor Langkah Terus Urutan Yang Keempat Kata Sifatnya Adalah Bentuk Bisa Round Atau Bender Square Persegi Tentangular Persegi Panjang Curve Artinya Berbentuk Di Urutan Yang Kelima Kata Sifatnya Adalah Color Atau Warna Contohnya Red Black Green White Dan sebagainya Terus Di Urutan Kenal Adalah Origin Atau Asal Kata Bendanya Bisa Dari American Japan French Indonesian Dan sebagainya Terus Urutan Kata Sifat Yang Terakhir Adalah Material Atau Terbuat Dari Apa Bendanya Bisa Dari Wooden Atau Payu Metallic Dari Metal Plastic Dari Plastic Glass Dari Kaca Paper Dari Kertas Steel Dari Baja Jadi Untuk Mengingatnya Saya Selalu Pakainya Ini Osas Kom Yang Di Apa Namanya Di Bol Nah Contoh Urutannya Seperti Ini A Fast Long New Curved Brown American Steel Racing Car Jadi Kalau Misalkan Ada Ini Kita Mau Menjelaskan Mobil Mobil Sifatnya Seperti Gimana Dijelaskan Mobil Itu Cepat Panjang Baru Terus Berbentuk Warna Coklat Dari Amerika Terbuat Dari Baja Sifat 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 Car Racing Car Itu Mobil Balap Kata Bendanya Adalah Racing Car Dan Kata Sifat 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 Opinion Sifat Lampas materialnya. Ini jadi sesuai dengan urutan order of objectives, atau urutan kata sifat. Contoh lainnya. An old brown wooden fishing boat. Kata sifatnya adalah fishing boat, atau kapal kapal pelayan, ya. Di kapal lontok. Nah, sifatnya adalah old. Old itu apa? Age. Terus brown, brown itu color-nya. Terus wooden itu materialnya. Jadi urutannya sudah sesuai juga dengan yang old saskom ini. Tidak mesti ada tujuh-tujuhnya kalau kita menjelaskan sifat suatu benda. Tapi yang penting, itu harus sesuai urutannya. Nah, coba kita latihan ya. Ini ada latihannya. 3 soal. Dari nomor 1. Ini tuh tidak urut. Ini ada wooden, eye, small, half, table, black, square. Ini belum urut. Nah, coba teman-teman siapa yang bisa ngurutin sesuai dengan urutan order of objective. Satu. Ayo coba, siapa aja terselah. selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya memiliki meja hitam terbuat dari kayu. Terus bukutnya bagaimana? Berbentuk square. Tadi apa? Persegi. Jadi ukurannya? Ukurannya kecil. Oke, benar. Gitu ya. Terus coba nomor dua. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Coba nomor dua. Tadi aku coba ya, Miss. Nomor dua. The teacher. Apa? Mbak Warini. Catur, Miss. Oh, Mbak Catur. Yang tadi siapa? Eh, pertama. Iya. Yang tadi siapa? Oh, ya oke. Nomor dua. Ini Mbak Catur. Kalau salah benernya, Miss. The teacher create an easy short cuisson. Ulangi-ulangi. The teacher create an easy short cuisson. Oke, udah benar urutannya. Benar. Ini create, dibacanya ya. Create. Membuat. Artinya apa? Nomor dua. Guru itu membuat sebuah pertanyaan pendek. Ya. Benar. Guru itu membuat sebuah pertanyaan pendek yang mudah. Benar, masalah. Benar, udah. Itu bagus ya. Kayak gitu, urutannya yang sekarang. Terakhir, nomor tiga. Aku mau nyoba, Miss. Ya, boleh. Silakan. She like it to long green. Apa? She... Like it to long green. Benar gak sih? Aku. Ketawa sih, Rufi. Aku kayak... Itu longs ya. She... It to like long green. siap Coba akhirnya apa dulu nih nomor tiga pertamanya iya menyuka dia dia suka makan cabai-cabai yang panjang ya sekarang di bahasa Inggrisian she like to eat long to long krim siap Ciri cip like to eat long long krim jim jadi she likes to like to like to aku kembali berarti itu dulu ya Misha baru itu dulu baru itu itu dulu baru tuh eh tuh dulu baru it like to eat like to like to watch television sih kalau ada like abis itu baru tuh baru kata kerjanya apa sama kayak kata love you love to eat love to dance kata like atau love berikut itu baru kata kerjanya sampai sini ada yang mencoba-coba untuk order of objective kalau gak ada yang mau ditanyakan selanjutnya itu tentang announcement text enak 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 Terima kasih telah menonton! 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 received, settled in, developed worked, itu mereka adalah regular verb nah pada dasarnya semua kata itu regular verb kecuali kata-kata yang ada di tabel ini yang irregular verb ini, jadi yang harus dihafalkan adalah yang irregular verb-nya dia berubah jadi apa jadi arise itu past tense-nya atau verb 2-nya tidak bisa langsung ditambahkan ed belakangnya, bukan arise jadinya, tapi jadinya arose ini tentang grammar tapi cuma dua soal kok di sini kan soalnya ada isian juga gak mis? ada semuanya pilihan ganda ada semua pilihan ganda kok oke, ini karena kita sudah sangat melebihi jamnya, ini sudah satu jam kalau gak ada pertanyaan kita sudahi kelasnya sampai ini ya ada yang mau ditanyakan lagi? tidak miss tidak miss oke semoga terima kasih terima kasih ya ilmunya dan bisa mengerjakan semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati